Pria Melati 20 tahun menjadi buah bibir setelah isu perselingkuhan antara Nisa Sabian dan Ayus Sabian merebak. Pasalnya Melati memiliki wajah yang mirip dengan Nisa Sabian. Ia bahkan dibanjiri komentar negatif warganet yang kesal dengan pemberitaan terkait Nisa Sabian. Wanita asal Jambi ini mengaku mendapatkan komentar miring atas kemiripannya dengan penyanyi Sabian Gambus tersebut. Saat menjalani wawancara dengan Tribunvideo.com selasa 23 Februari 2021, Melati mengungkapkan bagaimana sukadukanya disebut mirip dengan Nisa bersamaan dengan pemberitaan yang muncul. Dari pengakuan Melati, ia mulai dikatakan mirip dengan Nisa Sabian sejak tahun 2019. Namun saat ditanya, Melati sendiri merasa tak mirip dengan Nisa Fakali Sabian. Ia mengaku biasanya menerima komentar mirip dengan Nisa dilihat dari mata dan juga bibir. Dalam pengakuannya, Melati menuturkan kerap menerima komentar negatif yang salah sasaran dari warganet. Ia yang sedang live Instagram bahkan pernah dimaki-maki lantaran dianggap merupakan Nisa Sabian. Netizen meminta Nisa untuk tak merebut suami orang dan banyak menerima hujatan. Ia lantas merasa kaget lantaran komentar warganet tersebut salah sasaran. Sosok Melati sendiri belakangan, Kian menjadi perhatian setelah dirinya membuat video klarifikasi. Video klarifikasi itu dibuatnya setelah mendapatkan banyak komentar dari warganet untuk buka suara atas kasus yang sedang menyeret Nisa Sabian. Wanita dengan nama lengkap pria Melati ini mengaku tak masalah dimiripkan dengan Nisa. Hanya saja ia meminta agar tak segala aktivitasnya harus sama persis dengan aktivitas yang dilakukan oleh Nisa Sabian. Ia juga saat ini sedang berkarir di dunia entertainment setelah masuk dalam runs entertainment besutan artis kondang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kalau untuk masalah itu sih sebenarnya udah lama dari 2019 akhir itu masa-masa yang pertama kali orang bilang melatih mirip Nisa sih. Dari 2019 ya berarti ya? Kalau kamu sendiri ngerasa mirip nggak sih Mel? Kalau ditanya ngerasa mirip nggak, sebenarnya nggak mungkin karena sering ngeliat muka sendiri ya jadi kayak ngerasa nggak mirip. Karena kan kalau Nisa tuh cute kan mukanya bulat gitu, kalau Nisa kan agak lonceng gitu mukanya. Kalau sama orang-orang biasanya kamu dibilang miripnya tuh, di sisi mananya kebanyakan komentar mereka matakah atau apa? Kalau itu sih lebih ke mata, terus pipi sama bibir sih. Pipi sama bibir, oke. Itu yang paling sering dibilang mirip ya. Terus kemarin, kemarin banget beberapa hari lalu nih kamu juga lagi rame banget di mana-mana gara-gara kamu tuh bikin video klarifikasi ya kan? Yang kamu unggah ke TikTok. Itu gimana ceritanya samaannya bikin video klarifikasi? Kalau itu sih karena dari komentar netizen, jadi sering minta klarifikasi gitu. Kayaknya ini salah deh, bukan kok malah melatih yang klarifikasi gitu kan? Ini klarifikasi beneran deh, kalau bilang bahwa itu salah gitu. Salah, bukan salah server gitu maksudnya. Itu jadi salah ya. Bukan minta klarifikasi ke orang yang benar, tapi justru malah berbelok minta klarifikasinya ke melatih gitu. Itu idenya dari kamu sendiri kah? Atau murni setelah diminta klarifikasi sama netizen, kamu jadi agak gerah gitu kan? Komennya banyak banget atau gimana? Dari netizen sama ngide aja sih. Buat seru-seruan, tadinya cuma buat seru-seruan gak bakal mikir kalau bakal sepecah ini gitu kan? Sampai dimana-mana rame. Tadinya cuma kayak, ah udah lah, iseng-iseng aja nih. Buat lucu-lucuan kan di endingnya juga lucu-lucuannya, tahunya pecah banget. Apa, ada gak Mel yang misalnya nih di akun kamu, terus kan memang sekarang lagi rame juga kan? Berita tentang Lisa gitu. Ada yang misalnya benar-benar kocak banget ngomenin kamu, atau misalnya maki-maki kamu gitu, sampai ada gak sih kasus yang kayak gitu? Ada, kalau live Instagram gitu, live di TikTok, terus sampai bilang, oh ini yang, maaf ya, oh ini yang pelakor itu ya gitu. Oh ini, tolong dong klarifikasinya, apa, jangan rebut-rebut suami orang. Kayak, kak, salah orang gitu. Bukan di sini tempatnya, salah orang. Mohon maaf. Sampai gini nih, oh sekarang ganti nama ya Instagramnya, udah dirubah namanya, oh gitu. Mohon maaf, salah orang gitu, bukan di sini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!